Halo sahabat Toto, balik lagi sama gue, Nabil. Kali ini kita akan membahas sejarah dari salah satu mobil ikonik di dunia nih sahabat Toto, yaitu VW Beetle. Nah, sebelum mulai videonya, jangan lupa subscribe channel Oto Project. Oto! Ngobrol seputar otomotif. VW Beetle sendiri ini lahir dari ide Adolf Hitler, sahabat Toto. Dia menginginkan mobil rakyat yang terjangkau atau murah. Nah, seiring perkembangan waktu, VW Beetle berkembang lebih pesat atau lebih dari sekedar mobil utility di Jerman tahun 1930-an, sahabat Toto. Beetle telah melewati perjalanan panjang sehingga menjadi salah satu mobil yang ikonik dan juga melegenda nih, sahabat Toto. Awal mula lahirnya VW Beetle adalah saat Nazi di Jerman, sahabat Toto. Adolf Hitler ingin mobil yang murah atau terjangkau oleh masyarakatnya. Makanya dibuatlah VW Beetle ini, sahabat Toto. Untuk mewujudkan visi ini, ia menugaskan Ferdinand Porsche, seorang insinyur jenius yang telah memiliki pengalaman luas dalam rancang mobil, sahabat Toto. Dalam rancang mobil ini lahirlah Type 1 atau Cikal Bakal V Beetle. Mobil ini memiliki bentuk aerodinamis dengan lengkungan khas serta mesin yang ditempatkan di belakang. Keputusan untuk menempatkan mesin di belakang bukan hanya sekedar untuk efisiensi ruang, tapi juga untuk meningkatkan stabilitas dan juga penyembangan kendaraan, sahabat Toto. Mobil ini dirancang untuk efisiensi dan daya tahan sehingga mudah dirawat dan juga bisa diandalkan di berbagai kondisi. Namun, produksi masal VW Beetle ini terhambat oleh Perang Dunia Kedua, sahabat Toto, yang pecah pada tahun 1939, yang membuat pabrik VW di Wolfsburg yang dimangun khusus untuk memproduksi mobil ini dialihkan untuk kebutuhan militer selama perang, sahabat Toto. Pabrik tersebut jadi memproduksi kendaraan militer seperti kubelwagen atau kendaraan kemando. Dan simwagen atau kendaraan amfibi, sahabat Toto. Nah, kedua mobil ini juga dirancang oleh Ferdinand Porsche berdasarkan dari platform Type 1 atau yang tadi cikal bakal dari VW Beetle. Sementara itu, produksi Beetle sipil masih sangat terbatas, sahabat Toto. Nah, sebuah fakta menarik dari era ini adalah, Adolf Hitler kabarnya menjadi orang pertama yang memiliki VW Beetle convertible, sahabat Toto. Sebuah simbol prestis dari proyek ambisius ini. Setelah Perang Dunia Kedua, sahabat Toto, pabrik VW yang ada di kota Wolfsburg itu dikuasai oleh pemerintah Inggris atau tentara Inggris, sahabat Toto. Mayor Ivan Hurst, seorang perwira Inggris, melihat potensi besar dalam desain Type 1 dan memutuskan untuk melanjutkan produksi mobil ini untuk memenuhi kebutuhan transportasi pasca perang. Pada tahun 1945, produksi VW Beetle dimulai kembali secara massal. Nah, di sini nih, sahabat Toto, perjalanan Beetle sebagai ikon otomatis global benar-benar dimulai. Di akhir tahun 1946, lebih dari 10.000 mobil Beetle telah terjual dan senjata unit menyusul tak lama kemudian. Popularitas Beetle meledak di Amerika Serikat berkat strategi pemasaran kreatif pada masa itu. Tiklan Think Small karya William Bernando dari agensi Doily Band, Burnback, menjadi ikonik dan mengantarkan Beetle menjadi simbol kecil itu cantik nih, sahabat Toto. It is a great idea. We at Volkswagen have been working on it for 21 years. Pada tahun 1969, Type 1 resmi diberi nama Beetle. Seiring berjalannya waktu, VW Beetle mengalami berbagai evolusi desain dan teknologi. Namun, tetap mempertahankan bentuk dasarnya yang ikonik, sahabat Toto. Nah, pada tahun 1960-an dan 1970-an, Beetle menjadi simbol budayakan terkultur di Amerika Serikat. Yaitu melambangkan semangat kebebasan dan perlawanan terhadap konformitas, sahabat Toto. Nah, penampilannya dalam film Herbie the Love Bug pada tahun 1968, sebagai mobil hidup dengan kepribadian unik, semakin mengukuhkan statusnya dalam budaya pop. Atau mungkin sahabat Toto lebih mengenal dengan nama Herbie. Nah, si Beetle yang hidup dari Herbie Full Loaded kembali mendapatkan sorotan, nih, sahabat Toto. Dengan peran ikoniknya dalam film Bumblebee, yaitu salah satu karakter yang ada di film Transformer, nih, sahabat Toto. Coba komentar di bawah tentang momen sahabat Toto mengenai VW Beetle. Pada tahun 1971, VW Super Beetle diluncurkan menandai inovasi signifikan dalam desain dan kenyamanan, nih, sahabat Toto. Setahun kemudian, Beetle memecahkan rekor Ford Model T sebagai mobil terlaris di dunia. Sebuah pencapaian monumental yang menegaskan popularitasnya di global, nih, sahabat Toto. Tahun 1988, menandai era baru bagi Beetle dengan model baru setelah 60 tahun. Mobil ini dilengkapi dengan mesin berkapasitas 2000 cc, 4 selinder yang mampu menghasilkan tenaga 115 dekar. Meskipun sukses besar, penjualan Beetle mulai menurun sejak 2013, nih, sahabat Toto. Nah, di tahun 2019, dengan barat hati, VW mengumumkan akhir dari produksi Beetle. Keputusan ini menandai berakhirnya sebuah era yang penuh dengan inovasi dan kenangan tak terlupakan. VW Beetle telah menginspirasi banyak generasi menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang melalui kecintaannya terhadap mobil kecil ini, sahabat Toto. Dari desainnya yang revolusioner, hingga perannya dalam film dan budaya, Beetle telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah otomotif dan hati penggemarnya. Oke, sampai jumpa di perjalanan berikutnya, sahabat Toto. Cukup sekian video mengenai VW Beetle. Coba tulis kolom komentar mobil apa lagi yang wajib kita bahas sejarahnya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel AutoProject. AutoProject bikin mobil autocrat. Terima kasih telah menonton!